Matahari dalam sistem tata surya mempunyai peranan yang sangat besar. Antara lain, matahari sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Secara langsung atau tidak langsung, matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia. Sinar matahari yang sampai ke bumi hanya sekitar setengah miliar dari keseluruhan hasil energi matahari. Hal ini disebabkan letak matahari yang sangat jauh dari bumi. Pengaruh energi matahari terhadap kehidupan manusia di bumi ada dua jenis, yaitu pengaruh sinar inframerah dan pengaruh sinar ultraviolet. Sinar inframerah sebagai salah satu spektrum cahaya matahari yang tidak kasap mata, sebetulnya memiliki potensi dan efek panas terbesar. Pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu mempunyai peranan terhadap terbentuknya siklus air di bumi. Sinar inframerah menguapkan air laut, lalu pada saatnya air laut akan mengembun dan turun sebagai hujan. Dan sinar ultraviolet memiliki potensi dan efek kimia yang terbesar. Ia memiliki daya pembahasmi terhadap bibit penyakit terutama penyakit kulit. Juga dapat memberikan energi kepada tumbuhan untuk melakukan proses asimilasi dan sebagai sumber provitamin D yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan tulang manusia. Energi pancaran matahari juga dapat diubah langsung menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Dan terakhir, energi pancaran matahari juga dapat diubah langsung menjadi energi kalor. Matahari sendiri terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi berkumpul di tengah, sementara sisanya memimpin menjadi cakram beredar yang membentuk tata surya kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!